Oke, akhirnya nih satu kabar menghiburkan sekarang ini telah muncul Bahwa poin-poin One Piece 1055 itu sudah didapatkan Satu yang akan kalian tunggu ini adalah Haki Raja Yonko Akagami Sang Ya ini adalah headline paling yang ditunggu nih Bahwa orang seperti Luffy, Ryokuk Yuaramaki itu atau bahkan Kid Akhirnya menyadari bahwa aura yang menakutkan sekaligus mendebarkan itu adalah Kwan Skiror Haki milik Akagami Rambut Merah Hmm, kisah One Piece 1055 nanti pasti akan luar biasa menarik Dan informasi ini kita dapatkan dari berbagai macam sumber dari Twitter sendiri yang sudah populer itu Thanks buat Open News 2022 dan beberapa informasi tentang rilisan dari One Piece 1055 nanti Ini adalah poin-poin menariknya Nah, kenapa ini menarik? Ya, salah satu yang paling kita tunggu informasi tentang rahasia bumi Wano Kuni ini pun Juga akan mulai diungkapkan secara pasti Nico Robin, sahar arkeolog ditemani dengan Torao itu Akan diberikan informasi sangat penting nih oleh nenek moyang Wano Kuni itu sendiri Kozuki Sukiyaki That's really important things guys Ini adalah rahasia besar One Piece 1055 The New Era Oke, kita mulai ceritanya dari sini Hai guys, welcome back to RTV Channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Kwan Sekiro Haki Sangs yang menggetarkan Wano Kuni itu Luffy, Ryokugyu, bahkan Kit merasakannya Era baru para bajak laut Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Di One Piece 1055 nanti Ryokugyu, Green Bull saja sampai benar-benar kaget nih Bagaimana Yonko era baru sudah berada di dekat Wano Kuni itu Sejak kapan? Nah, namun ternyata Nah, namun ternyata Hal ini tak hanya dirasakan oleh Ryokugyu sendiri Luffy akhirnya sudah terbangun lagi nih Dan ia pun luar biasa terkejut merasakan Jika itu adalah haki raja milik orang yang paling ia kagumi Yonko Sang si rambut merah Bahkan nih, dalam sini yang serupa pula Hal ini juga langsung disadari oleh Kit sendiri Kenapa dia tahu? Ya, karena Kit dulunya juga pernah menggunakan konfrontasinya Dengan bajak laut rambut merah Dan dibuat hancur remuk redam tuh Kit sadar jika Yonko Akagami Sang sudah berada di dekat negeri Wano Kuni Nah, dari semua reaksi yang terjadi itu memang sangat masuk akal sih Kenapa seorang seperti Sang begitu diwaspadai Kemampuannya dalam menggunakan haki tersebut Sama seperti gurunya Silver Relic Mungkin dia Sang dikenal sebagai masternya penguasaan haki Terlebih lagi, dia adalah sang penakluk haki raja Nah, ada beberapa momen yang menjadi fakta Kenapa kemampuan haki Sang itu bisa dibilang luar biasa menakutkan Dan sudah ditarap masternya haki Pertama, ketika saat itu di kapal Moby Dick Ya, kalau itu terjadi nih ketika Yonko Akagami itu Silaturahmi ke kapal besar Moby Dick milik Shirohige kala itu Hal yang paling menakjubkan kala itu adalah Marco the Phoenix mengatakan hal seperti ini Kalian yang punya mental lemah sebanyak keluar dari sini sementara Karena jika tidak kau pasti tidak akan kuat ketika pria itu datang Nah, benar saja nih Detak langkah Sang bahkan langsung membuat para anggota Shirohige itu tepar nih Bahkan yang paling menarik haki Sang itu memiliki pengaruh pada area sekitar Kayu dalam balik kapal Moby Dick diperdatan terkena dampaknya Bahkan saat itu Edward Newgate sendiri mengatakan sedikit jengkel nih Kenapa setiap orang yang datang ke sini selalu menunjukkan haki raja mereka Nah, kedua tentu ada di Marineford Ya, kala itu Sang memang menakutkan di mana kedatangannya ke Marineford Untuk menghentikan peperangan yang terjadi Jadi ya, kala itu kedatangan Sang ke Moby Dick dan bertemu dengan Shirohige itu Agar menghentikan niat Podcast DS untuk mengejar Tits Semua itu sudah Sang perkirakan nih Karena Kurohige sendiri bukanlah orang sembarangan Dan bukti itu sudah nyata ketika mata Sang juga terluka Namun Shirohige menyangkalnya nih Dan kedatangan kembali ke Marineford dahulu adalah Untuk menghentikan peperangan yang tak layak dipertontorkan ke halayak rame itu Kedatangan Sang sendiri saat itu tentu juga membuat beberapa orang gentar nih Bahkan Yonko Rambut Merah itu pun mampu menghentikan serangan Akainu yang akan mengenai Kobi Nah, dari dua hal itu tadi sudah membuktikan betapa superiornya haki milik Yonko Akagami Sekarang, bagaimana dengan yang terjadi dalam poin-poin menarik One Piece 1055 ini Dan informasinya mengenai Sang itu tadi Oke, pertama disini terungkap jika Momonosuke sendiri itu menghentikan Yamato nih Untuk tidak mengganggunya Karena dia merasa yang menyelamatkan Wanokuni sendirian Dan merasa itu adalah tugasnya sendiri Jadi disini Momonosuke itu bertarung melawan Admiral Aramaki Green Bull nih Bahkan yang menarik disini Akainya Momonosuke berhasil mengeluarkan dan tahu bagaimana cara menggunakan Bolo Bridge Nafas api yang mirip seperti Kaido itu tadi Nah, di momen seperti inilah Momonosuke akhirnya berhasil melukai Admiral Ryokugyu Pain kedua adalah Sang dan juga Haki Nah, sepertinya nih disini momen yang membuat Ryokugyu itu juga terluka kelai itu Karena sebelum Momonosuke menggunakan nafas api itu Aramaki sudah kena mental terlebih dahulu Ia merasakan kuansuke Roraki milik Sang Dan menyadari jika para bajak laut rambut merah sudah berada di sekitaran perairan Wanokuni Itulah sebabnya Green Bull sepertinya tak ingin melanjutkan perjalanan ke Ibu Kota Bunga Karena ia sadar diri nih Yunko itu tengah melakukan pergerakannya sendiri Saat itu nih mungkin beberapa orang tengah melakukan selebrasi dan perayaan di festival Ibu Kota Bunga itu sendiri Tetapi di chapter ini akhirnya kita tahu pula jika beberapa orang termasuk Luffy dan juga Kit benar-benar sadar dan merasakan nih Aura penaklu yang sangat berat dan besar itu Keduanya menyadari jika itu adalah milik Akagami no Sang yang sudah berada di area Wanokuni Hmm, Luffy dan Kit saja mungkin memang terhubung dengan keduanya sangat erat nih Dimana Kit pernah diajar habis-habisan sampai tangannya hilang Sementara Luffy adalah anak dininya sendiri Serta orang yang begitu menganggap Sang sendiri adalah panutannya role modelnya dalam menjadi bajak laus jati Nah ini jadi penasaran kan kira-kira pertemuan seperti apa sih yang akan terjadi dengan Luffy dan Yunko Akagami nanti Poin ketiga disini yang akhirnya mencuat adalah rahasia bumi Wanokuni itu sendiri Ya, Kozuki Sukiyaki akhirnya membawa Niko Robin dan juga Taurau itu untuk masuk ke sebuah area di kedalaman Dimana Poneglip tersembunyi di negeri Wanokuni yang lama itu Disanalah ia menjelaskan kepada mereka semuanya bagaimana negara Wanokuni itu dibangun Nah Sukiyaki mengatakan bahwa Wanokuni itu lebih besar dari yang mereka kira Wanokuni adalah pulau yang sangat besar yang menjadi begitu kecil karena kenaikan permukaan air laut Dan ini adalah kebenaran dan faktanya Selain itu pula Sukiyaki juga menambahkan bahwa rahasia Wanokuni dan sejarah Poneglip juga telah ada sejak masa itu Percakapan mereka itu membahas banyak hal nih Selain beberapa sejarah bumi Wanokuni sendiri Masih ada beberapa hal rahasia lagi tentang Poneglip yang akan terungkapkan Hmm, benarkah Poneglip terakhir itu berada di bumi para samurai Wanokuni? Apakah ini akan menjadi rahasia identitas dari Pluton yang akan sebentar lagi terungkapkan? One Piece 1055 itu semakin banyak menggambarkan nih Tentang pengungkapan sejarah besar Wanokuni itu sendiri Poneglip serta hubungan dengan harta karun yang selama ini menjadi cerita masyur di kalangan para bajak laut sendiri One Piece So, dari beberapa poin-poin itu tadi nih Hal dan mohon apa yang paling kalian nantikan ke depannya guys Sang, Ben Bagman, pertemuan Yasopp dan Usopp, Luffy dan Sang serta para bajak laut laut merah Atau informasi lebih detail lagi tentang Sang Kaisar Api yang kian populer itu sabu maksud kami? Nah, who knows? Everything you need will come true Nah, One Piece akan semakin menarik lagi mulai dari sini Gimana berubah-ubah kalian? Jadi telah di pembahasan kita mengenai poin-poin yang sudah dirilis tentang kelanjutan One Piece 1055 Satu yang membuat kita tajub adalah haki raja seorang akagami Sangsy yang menggetarkan penduduk Wanokuni Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton Tendayar TV And will be come back Selamat menikmati